Halo salam dari Candeso, hari ini kita mau unboxing sebuah multi-tool dari Gerber Dime, ini yang versi kecil, yuk kita unboxing sekarang lihat-lihat fitur apa aja yang ada di multi-tool kecil ini Oke, ini ya jadi bungkusnya 12 alat di multi-tool sini Ini yang varian warna hijau, jadi total itu ada 12 fitur, yaitu gunting, pembuka packaging, ada pisau kecil juga, bottle opener, ada tweezer, capit gitu Ada buat motong table, ada tank, player, buat gantungan kunci, ada buat ini, buat ngalusin gitu Kemudian ada untuk obeng yang minus, kemudian obeng plus ada nggak ya? Hmm, kita lihat aja, kita buka packagingnya, ini juga rapi banget sih packagingnya Dan by the way, ini kalau di Amerika, karena produk dari sana ya, warantinya atau garansinya itu seumur hidup Sedangkan kalau di luar Amerika itu sampai 25 tahun, tapi ya mungkin agak repot juga sih ngeklaim garansinya gitu Jadi ini salah satu varian multi-tool yang paling murah sebenarnya Dan untuk dari Gerbernya sendiri ini yang paling murah, yang Dime ini Jadi memang untuk kalau, apa namanya, baru awal-awal, pengen koleksi multi-tools, pengen nyobain dari mereknya Gerber itu ini Ya, ini dia alatnya Ini tangnya ada ini ya, by the way, ada pegasnya Jadi dia bisa balik ke posisi buka Dan penyimpanannya itu harusnya kayak gini Itu gila, kecil banget loh Ini dibandingin tangan ya Cuman satu jari doang Jadi kecil banget, memang ini cocok banget kalau buat gandungan kunci atau buat dibawa kemana-mana Kalau di tas gitu, misalnya tas ransel atau tas kecil, enak banget bawa ini Dan kita coba satu-satu ya alatnya Yang pertama pembuka botol itu disini Ya, sebenarnya simpel sih Jadi membuka botol gini ya Kemudian gandungan kunci sebelahnya Kemudian ini kita buka Oh ini pisaunya nih Pisaunya juga kecil banget Ini kayak gini Segede 2 luas jari Dan ini buat motong-motong yang simpel-simpel ya Untuk motong yang berat kayaknya juga akan susah Tapi besinya solid Dan dia nggak ada locking mekanism Jadi dia nggak bisa ngunci Jadi kalau ditekan ke bawah Dia akan ngelipat Ini masih kelas banget sih Mantep gitu Kemudian disini itu ada Nah ini juga penting Yang banyak multitool kecil itu lupa nih Sama yang beginian Atau nggak dimasukin Yaitu packaging opener Contoh tadi ya Misalnya ada packaging kayak gini gitu Atau kardus yang ada solasinya Ini tuh enak banget buat buka gitu Jadi ada packaging Bukanya begini Ditarik gitu Nah gitu Jangan bukanya Kalau ada solasi atau apa gitu Ini udah Ini belat banget sih Terus sisi satunya ini ada gunting Wah ada gunting Gunting kecil banget lah Dan ini pun ada pegasnya Jadi dia balik Kita coba ngambil kertas deh Ini ya buat kertas tipis gini Ini Mantep banget Bisa Tapi kalau kertasnya agak tebel Kayaknya susah juga deh Ini mau buat contoh yang tadi packagingnya ya Susah banget motongnya Ini memang buat kertas doang Kertas yang tipis Tapi satisfying sih Motongnya Bisa Oke Gunting juga ada Lengkap Kemudian Sisi sini ada apa nih Ini buat obeng nih Atau buat nyungkil Buat buka-buka gitu ya Ini by the way ada minyaknya ya Kemudian Ini apa nih Ini nail clipper Atau Oh iya ini nail Buat Ini buat ngalus-ngalusin Jadi enak kalau buat kuku gitu-gitu Itu bisa tuh enak Sama buat obeng Ini obengnya Kemudian ini Di sebelah tulisan Gerbernya ini Kalau ditarik Agak susah sih Kecil banget Ini itu Apa sih namanya Pinset Buat ini Buat kalau ngambil-ngambil Apa Barang-barang yang kecil banget Jadi dia disimpan Dan ini juga Mantep Gak takut kalau jatuh Karena dia Di dalam ini Ini banget Satisfying nih Tepat banget Jadi amat Kemudian Gantungan kunci Udah sih itu sih Cuman memang Ini highlight-nya Bisa dibuat jadi Tang Yang mana Ini solid banget Buat tang Cakep nih Ya Itu ya Dan ini Sekali lagi Ini varian yang Warna hijau Modelnya begini Jadi ini Pas banget ya Buat kalau teman-teman Mau beli untuk Sekedar dibawa-bawa Tapi kalau misalnya Biasanya yang besar Itu yang Lederman Atau apa itu kan Gede banget Ini kecil Memang cocok Untuk dibawa sehari-hari Jadi teman Jalan-jalan Jadi sewaktu-waktu Kita butuh Untuk Ngencengin baut Atau motong sesuatu Buka botol Bisa Standby di Di tas kita Dan Karena ini produk Dari Galvan ini sendiri Kita berharapnya Dia bisa lebih awet ya Untuk harga Bisa di cek Di kolom Deskripsi Update-nya Kemarin belinya Ini 32 dolar Australia Harganya Kalau di Indonesia Pasti lebih Bisa sekitar 400-500 ribuan Cuman untuk Multitool Dari merk ini Itu Ini adalah varian Paling murah Dan yang paling kecil Yang menurutku Paling cocok Kalau dibawa-bawa Sebagai Edisi Oke Kalau gitu Kalau masih ada pertanyaan Atau mau nambahin sesuatu Informasi tambahan Bisa aja langsung Ke kolom komentar Oke Kalau gitu Sampai jumpa Di video berikutnya Salam dari Bicara besok Juss Sub indo by broth3rmax